Perlawanan Ki Bagus Arsitem atau Pangeran Sukmajaya di Ningrat Terhadap Penjajah Belanda Dalam buku Sunan Gunung Jati ada Amanat Ingsun titip Tajuk Lan Fakir Miskin Aku titip Surau dan Fakir Miskin Pengaruh dan jejak-jejak Sangwali di Tanah Jawa Karangan Profesor Dr. Haji Dadan Wildan Beliau menjelaskan dalam catatannya Kemungkinan pada awal tahun 1800 Masehi Pada waktu di Cirebon meletus pemberontakan menentang Penjajah Belanda Yang dipimpin oleh Pangeran Raja Kanoman Yang dibantu oleh Panglima-Panglimanya Di antaranya adalah Ki Arsitem, Ki Bagus Serit, dan Ki Bagus Rangin Diceritakan pada masa itu wilayah Bantar Jati Yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin Sedang dalam rong-rongan Kerajaan Sumedang Dalam Sumedang yang dipimpin oleh Pangeran Surya Dilaga alias Pangeran Kornel Bupati Sumedang menantang Ki Bagus Rangin Sebagai pemegang wilayah Kepatihan Bantar Jati Dengan membawa pasukan dan mendirikan perkemahan di daerah Kosambian Dibantu oleh Senopati Sumber Yakni Ki Buyut Arsitem Pangeran Suk Majaya di Ningrat Dan Buyut Yasa serta beberapa Senopati Yang dari wilayah lain termasuk juga Raden Anggana Suta dari Tegal Jambu Berusaha menandingi perlawanan dari dalam Sumedang Perang ini terjadi di daerah Monjot Dan konon berlangsung kurang lebih 6 bulan Perang yang berlangsung lumayan cukup lama tersebut Akhirnya dimenangkan oleh Bantar Jati Pangeran Kornel menyerah dan melepaskan wilayah Bantar Jati Termasuk Wanayasa yang dikuasai Kerajaan Sumedang sebelumnya Ki Bagus Rangin dan beberapa Senopati yang masih hidup Mengungkapkan rasa terima kasih Dengan tetap menganggap keluarga kepada Raden Anggana Suta Yang sejak saat itu akhirnya memegang wilayah Wanayasa Ki Bagus Arimba atau Ki Bagus Arsitem Dilahirkan di Kecamatan Ligum Kabupaten Majalengka Sekitar abad ke-17 Beliau putra Ki Bagus Demang Secayuda Yang merupakan pejuang anti penjajah Belanda VOC pada zaman itu Ketika istri Ki Demang Secayuda mengandung Beliau berpesan apabila nanti lahir laki-laki Maka diberi nama Ki Bagus Arimba Dan jika lahir anak perempuan Maka namanya diserahkan pada istri beliau Kemudian Ki Demang Secayuda Meneruskan perjuangannya melawan penjajah Di tanah air Indonesia tercinta Sampai-sampai kuburan beliau pun Tidak ditemukan Sesudah menginjak dewasa Ki Bagus Arimba Meneruskan perjuangan ayahnya Yakni mengajarkan ilmu agama Dan tata ilmu kejawen Dan menentang anti penjajah Yang pada waktu itu penjajah Belanda Beliau mendirikan pesanggerahan Atau pesantren di desa subur jati Atau sumber jati Yang sekarang dimekarkan menjadi dua desa Yaitu desa sumber wetan dan sumber kulon Dengan mengajarkan ilmu agama Islam Dan tentang ilmu kejawen Sampai sekarang beliau meninggalkan Kitab Mujarobat Yang isinya adalah mengajarkan ilmu agama Islam Dengan ilmu daligama atau kejawen Yang tujuannya adalah mencari keberkahan dan ridho Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan di dalam kitab itu pula Ditercatat tentang ramuan obat-obatan kejawen Dan doa-doa untuk keselamatan di dunia dan akhirat Dalam memperjuangkan agama Islam Dan menentang kaum penjajah Beliau senantiasa sabar Dalam menghadapi cobaan dan rintangan Sehingga banyak murid-murid beliau berdatangan Dari berbagai pelosok tanah Jawa Yaitu dari Kabupaten Indramayu Kabupaten Kerawang Kabupaten Subang Bahkan ada yang datang dari Kabupaten Sumedang Untuk menimba ilmu agama dan ilmu daligama tersebut Pada waktu Kesultanan Cirebon Sulit untuk mengusir penjajah Belanda Namun perlawanan Ki Bagus Arimba Bersama dengan Sultan Kanoman Berhasil mengusir penjajah Maka Sultan Cirebon memberikan gelar Kepada Ki Bagus Arimba dengan gelar Pangeran Sukma Jaya di Ningrat Gelar tersebut mempunyai arti Orang yang paling berani Sabar, ulet, tekun Tabah dan taat Baik menghadapi rintangan penjajah Belanda Maupun dalam mengembangkan ajaran agama Islam Kemudian beliau meneruskan perjuangan Melawan penjajah Belanda Serta mengembangkan ajaran agama Islam Sampai sekarang Sehingga di desa sumber terdapat makam yang dikenal dengan Makam Keramat Ki Bagus Arsitem atau Arsikum Padahal yang sebenarnya adalah Makam Keramat Wali Yulah Ki Bagus Arimba Arsikum atau Ki Bagus Arsitem Pangeran Sukma Jaya di Ningrat Dengan segala kerendahan hati Jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan Baiknya ini dijadikan bahan rujukan Sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!